Pemirsa Antusias Pemilu 2024 tidak hanya dirasakan oleh segenap tim ses calon legislatif atau calon presiden dan wakil presiden saja, namun juga pemilih pemula yang perdana melakukan pencoblosan tahun ini. Berikut deputannya untuk Anda. Berdasarkan data yang dilansir dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kategori pemilih pemula mendominasi total pemilih tahun ini, yakni sebesar 52% dari presentasi keseluruhan 100%. Pemilih pemula diartikan sebagai muda budi yang baru memasuki usia siap pemilih atau 17 tahun. Pemilih pemula di kota Jambi antusias mengikuti pencoblosan pada 14 Februari lalu. Seperti halnya yang disampaikan oleh Muhammad Rindo Syaputra saat diwawancarai reporter Jek TV. Anak muda yang bersekolah di Ponpes di lalu Quran Muru Jambi ini menceritakan dengan antusias. Menurutnya, pertama kali mencoblos membuatnya bingung mengikuti tahapan-tahapan yang ada di TPS. Awal mula ia mengira penitia tidak mengarahkan peserta yang akan mencoblos. Tapi setelah namanya dipanggil, penitia mengarahkan hingga pada bilik suara. Ketika di bilik suara, penitia tidak menemani dia. Pengalaman ini menurutnya menyenangkan dan meninggalkan kesan yang bermakna, karena ini merupakan pengalaman pertamanya dalam memilih. Mereka ingin mencoblos apa? Perdana gak tahu kan? Tunggu. Nunggu punlah mau. Gara-gara mungkin antian. Jadi nengoklah kotak-kotak yang dulu. Untuk masukinnya adalah EPD ini. Profits Presiden ini yang sangat pindah. Soalnya baru perdana. Ini saya dulu. Akhirnya dapat pas antian saya. Saya maju. Tandu tangan dulu. Tandu tangan. Akhirnya dikasih... Kertas kayak Presiden, EPD, EPD itu. Kasih. Saya berkotak, pas berkotak dulu. Buka kertas Presiden itu. Wah, giranya kecil kertas 1-1 kali ini tak. Tisahnya langsung pom-up. Pom-up jadi bingungan. Mereka bersemangat kan, kita baru pertama kali. Jadi gak tahu tentang visi-misi Presiden itu. Gak tahu gitu. Terima kasih.